Jangan berbuka kuasa Sebentar lagi Ramadan 2023 akan datang Cutsifa dan Haris Riza melakukan aksi yang menuai pujian warganet Ia membagi-bagikan sembako di jalanan untuk orang-orang yang membutuhkan Aksinya itu diunggah di akun Youtube Haris Riza Seperti apa? Cutsifa mengunggah kembali konten di akun Youtube Haris Riza Kali ini, ia memperlihatkan persiapannya membeli barang-barang sembako Ternyata sembako itu mau ia berikan kejalanan untuk orang yang membutuhkan Menurut istri Haris Riza itu juga memberikan beberapa uang 100 ribu di dalam tiap sembako Ia ingin melakukan ini menjelang Ramadan 2023 yang sebentar lagi akan datang Tak hanya itu Persiapan menyambut Ramadan 2023 Haris Riza dan Cutsifa ternyata melakukan banyak hal Dari mulai yang sudah mereka lakukan hingga yang akan dilakukan nanti ketika Ramadan tiba Mereka merasa banyak sekali perbedaan di tahun ini Tidak seperti Ramadan tahun kemarin yang masih sendiri-sendiri Menurut Haris Riza, salah satu tradisi yang sudah dilakukan sebagai kebiasaan menyambut Ramadan yaitu bermain ke rumah keluarga Adapun persiapan dan kegiatan mereka di bulan Ramadan tahun ini Haris Riza menyebut tentang kumpul keluarga Jika di hari biasa mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing untuk bulan Ramadan haruslah berbeda Haris Riza berharap agar mereka bisa lebih sering buka puasa bersama Kalau pada hari biasa, keluarga sibuk kerja di bulan Ramadan Tidur fitri kita kalau bisa sering buka puasa bareng, tuturnya Sebelumnya juga, Haris Riza menjelaskan bahwa banyak sekali persiapan yang dilakukannya untuk menyambut Ramadan tahun ini Dari mulai persiapan untuk istrinya yakni Cutsifa dan untuk keluarga Yang pasti banyak banget persiapan untuk istri aku, untuk aku juga, untuk semua yang di rumah, jelasnya Tak hanya itu Usai menikah pada beberapa waktu lalu, artis Haris Riza dan Cutsifa, Cutsifa kini menjajaki dunia bisnis Kali ini Haris Riza dan istri tengah berbisnis salah satu alat kecantikan Dijelaskan Haris Riza, ia memilih menseriusi menggeluti bisnisnya ketimbang dunia entertainment Hal ini karena ia merasa ingin memajukan perkembangan industri dalam negeri Bukan hanya itu saja, Haris Riza ini merasa banyak membantu orang jika melakukan bisnis Salah satunya membuka lapangan pekerjaan Semangat selalu, usaha bareng istri Ia tetap semangat terus berkarya dan bermanfaat Ujar Haris Riza kepada Detiko